Intro Qadak dan qadarnya Allah mendahului segala-galanya Apa saja kejadian yang berlaku di atas muka bumi Sudah didahului dengan qadak dan qadarnya Allah sebelum berlaku Sehingga tidak ada apa yang berlaku di atas muka bumi ini Melainkan sudah dicatit oleh Allah ianya akan berlaku Hanya saja manusia tidak tahu Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah SWT berfirman Tidak ada apa-apa musibah Apa saja musibah yang menimpa kepada kamu Di atas muka bumi ini Di mana? Di atas muka bumi Ya'ni di daratan, di lautan, di udara, di mana saja Atau berlaku kepada diri kamu sendiri Atau berlaku kepada diri kamu sendiri Illa fi kitabin Melainkan apa yang berlaku di atas muka bumi Atau yang berlaku kepada diri kamu sendiri Illa fi kitab Sudah ada dalam kitab Dicatit Bila dicatitnya Sebelum kami ciptakan semua benda Bumi sebelum ada Kejadian makhluk belum ada Semua tak ada Kitab sudah ada Catitannya sudah ada Skripnya sudah selesai Penanya Allah sudah diangkat Khalas Apa yang ada dalam buku yang tercatit Itu yang akan berlaku kepada kita Oleh sebab itu Pertama yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Qalam Pena Untuk apa? Untuk catit segala kalanya Tidak ada musibah sesungguhnya Yang menimpa seorang mu'min Musibah yang sesungguhnya itu Hanyalah kemaksiatan Kalau kita mendengar bencana dan bencana Musibah dan musibah yang selama ini kita dengar Maka ketahilah bahwa Musibah ada dua model Pertama musibah zahir dan musibah batin Secara zahir dia tampak musibah Dan batinnya adalah musibah Akan tapi ada semusibah Yang secara zahir dia terlihat musibah Tapi hakikatnya adalah nikmat Begitu sebaliknya Ada nikmat yang terlihat itu sebagai nikmat Akan tapi hakikatnya adalah musibah Kalau orang beriman Asalkan dia berpegang dengan keimanannya Tidak akan ada musibah Baginya Kalaupun ada musibah yang menimpannya Maka itu adalah sebuah nikmat Seperti disabdakan oleh Bakinda Nabi SAW Terheran aku dengan urusan orang yang beriman Karena urusannya semuanya baik-baik Tidak ada yang begitu itu Kecuali bagi orang yang beriman Kalau mereka mendapatkan kebaikan Kalau dia mendapatkan kemudahan Maka dia bersyukur Syakar dia bersyukur Dan ini bagus Lebih baik baginya Kalau ternyata tertimpa musibah Atau sesuatu yang tidak baik Sobar Kemudian dia bersabar Maka itu bagus baginya Bagaimana kita bisa membedakan musibah Cobaan Bencana Atau azab Tidak ada yang bisa membedakannya Kecuali introspeksi diri Satu Kalau ada orang yang kena susah hati Kundah kulana Sakit Duri menusuk tapak kaki Keluar dari rumah Lupa pakai sendal Melangkah Duri menusuk tapak kaki Maka dengan itu sebenarnya Allah ingin membersihkannya Dari dosa Dosa Makanya kita selalu Dalam hadis kursi Apa kata Allah Aku menurut Prasangkah hambaku Kepadaku Maka kalau kita kena penyakit Yang pertama Huznuzan pada Allah Bahwa sebenarnya Allah ingin Membersihkan kita Dari dosa Dosa Yang kedua Saya tidak ada dosa Pak Ustaz Apa dosa saya Saya tidak pernah minum kamar Saya tidak pernah sabu-sabu Saya tidak pernah berzina Saya tidak pernah pakai narkoba Dosamu adalah Ketika kau merasa Bahwa kau tidak berdosa Itulah dosa Dosamu adalah Ketika engkau sehat Tapi tak kau pakai Mensyukuri nikmat Allah Itulah dosa Maka Kau siapa yang berkata Saya tidak pernah silap Saya tidak pernah salah Saat itu dia sedang silap Dan salah Al insan Mahallul khata Warnisyan Manusia Tempatnya silap Lupa dan salah Yang kedua Ketika kita sakit Sebenarnya Allah ingin Mengangkat Derajat kita Karena sebetulnya Amal kita tidak cukup Kita sudah ditempatkan Di tempat surga Dan Natul Firdaus Tapi ketika malaikat ditanya Sudah cukupkah amalnya? Belum Beri dia ujian Supaya amalnya mencukupkan dia Dengan amal Sabar Ada amal yang lebih tinggi dari tahajud Lebih hebat daripada jihad Apa dia? Yang ketiga Yang ketiga Musibah dikirimkan Allah Dalam bentuk bencana Ternyata yang kena Bukan yang jahat-jahat saja Yang baik-baik pun ikut juga kena Maka tidak ada cara lain Kecuali Mohon ampun Minta ampun Tawbat nasuhah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Oleh sebab itu Maka yang bisa membedakannya Hanya Allah Dan kita hanya berhusnuzan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Allah Subhanahu Wata'ala Bilang dalam hadith qudsi Ini Aku sudah bertekad Menurunkan azab Kepada penghuni bumi Namun Ketika aku melihat Orang-orang yang memakmurkan Masjid-masjidku Dan yang kedua Aku melihat kepada Mutahabin Fiyah Orang-orang yang saling mencintai Karena aku Saling cinta Karena aku Karena Allah Wa'l-mustaghfirin Bil-ashar Dan orang-orang yang gemar Beristighfar Sebelum subuh Maka gara-gara Tiga orang ini Allah Ta'ala Angkat azab Dari penghuni bumi semuanya Berkat mereka Alhamdulillah Kalau sudah tidak ada Yang memakmurkan masjid Kalau sudah tidak ada Yang saling cinta Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau sudah tidak ada Yang saling Apa namanya Beristighfar Di waktu sahur Nah itu saat itu Azab Allah Ta'ala turun Siksa Allah Ta'ala turun Selama mereka masih ada Aman Selamat Itu pernah di Sewun Di Hadramaut Dan sana berhembus Angin yang kuat Hujan yang kuat Orang-orang pada ketakutan Wah ini bakalan celaka Bahaya Maka ada satu orang disitu Kemarin saya dengar Di kampung kita Adalah Habib Hassan bin Saleh Hadir kawinan Keluarga Fulan Malam ini masih nginep disini gak? Coba cek Bang na'am Habib Hassan bin Saleh Al-Bahar masih nginep disini Malam ini Izan Bilang kepada ahli sayiun Nem Suruh mereka tidur yang tenang Gak bakalan turun azab Di tempat kalian Ada Hassan bin Saleh Al-Bahar Selama di negeri kalian Ada orang seperti Hassan bin Saleh Al-Bahar Gak bakalan turun azab Walah murka Walah siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Ni'mat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini kita kumpul Kita jalankan Apa yang biasa kita jalankan Begitu Dan kita menyaksikan Dan kita meyagini Bahwasannya Sebaik-baiknya ikhtiar Nah ini ikhtiar Yang dipilihkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wa alihi Sahabih wa sallam Yang dipilihkan oleh Sembuk Yang dipilihkan oleh The LordOULD Satarkan af studied Jika mencapai anointedah memosyibat tidak kecil, hanya kecil, hanya kecil, wanita itsek, możemy memosyibat. Jadi mencapai, kecil, kesehat, kecil, sekitarah, kebensini, keleksini, kemaju, kemudian, kemaju, kemaju dan kemaju dan kemasермannya. Jika mencapai anisterahmpakan, pahala, wala namun, yang kecil, kekuat, 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 kekuatnya. selamat menikmati 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 selamat menikmati